Halo Sobat Bina Marga, hari ini selasa pada tanggal 3 Mei 2022 pada pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat. Kami akan melaporkan kondisi ruas jalan jalur lebaran. Terpantau kepadatan volume lalu lintas para jalan tol Jatingaleh sampai dengan kerapiak KM421 sampai dengan gerbang tol Jatingaleh 1. Kemudian pada jalan nontol Padang Bukit Tinggi terpantau ramai lancar dan juga cuaca terpantau cerah. Selanjutnya jalan raya Anyer terlihat sudah mulai adanya peningkatan volume kendaraan. Sekian laporan pantauan CCTV, saya Reva Fitri melaporkan dari Situation Room Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR Jakarta. Tetap patuhi protokol kesehatan, mudik aman, mudik sehat. Terima kasih telah menonton!